Saudara Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme sudah diteken oleh Presiden Jokowi untuk segera dilaksanakan. Dalam Perpres ini ada istilah pemolisian masyarakat. Nantinya masyarakat dilatih untuk memolisikan orang yang diduga terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah seberapa urgen Perpres ini diterapkan dan sebenarnya bagaimana bentuk dari pelaksanaan dari Perpres ini yang mungkin belum sepenuhnya bisa dipahami juga oleh masyarakat seperti apa peran yang bisa dijalankan. Pagi ini kita bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring diantaranya ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Bang Ali Motar Ngabalin ada deputi tujuh dari BIN, Pak Wawan Purwanto dan pengamat terorisme Mas Ridwan Habib. Selamat pagi Bang Ali, Pak Wawan dan juga Mas Ridwan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih semua sudah hadir bersama kami melalui daring di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bang Ali dulu, Bang Ali ini dari pembentukan peraturan Presiden ini mungkin sampainya ke masyarakat ini masih bisa beragam-ragam cara menerimanya. Khususnya untuk polisi masyarakat ini, Bang Ali, mungkin bisa memberikan pemahaman. Jadi kalau ada masyarakat diberikan pelatihan menjadi polisi masyarakat seperti apa perannya? Apakah hanya sebagai mungkin memberikan informasi kepada kepolisian atau justru ada pelatihan untuk menghadapi teroris, apalagi teroris yang bertindak dengan kekerasan secara langsung? Ini juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, Bang Ali. Ya, terima kasih ya, Mas Timoti. Sebelum masuk ke bahasan pertanyaan yang disampaikan oleh tim, saya mau ingin kasih tahu bahwa dalam proyeksi Mbak Penas pada tahun 2020 kemarin, itu diproyeksikan jumlah penduduk itu 271.666.000 orang. Jiwa. Jadi, Anda bisa tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sejumlah itu, 271.666.000 orang. Artinya apa? Kalau perhitungan, perbandingan dengan jumlah polisi saat ini, maka satu orang personil polisi itu ditugaskan oleh negara untuk melayani masyarakat Indonesia itu, satu orang polisi adalah 621 orang. 621 orang dalam proyeksi Mbak Penas itu, itu diawasi oleh atau dilayani oleh satu orang anggota kepolisian Republik Indonesia. Itu pun dengan asumsi polisi kita merata begitu ya? Iya, itu artinya bahwa memang jumlah polisi kita itu belum cukup banyak untuk melayani penegakan hukum maupun keamanan dalam negeri dengan jumlah 271.666.000 orang itu. Itu sebabnya kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, kalau masyarakat tidak ikut serta dalam mengamankan dirinya, dalam memberikan pelayanan dalam dirinya, dalam menjaga situasi, lingkungan, kehidupan masyarakat, menjaga dirinya sendiri, tidak akan mungkin polisi itu mampu. Itu sebabnya maka langkah-langkah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Apa itu inti yang dilakukan? Tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungannya, keamanan lingkungannya, sehingga polisi itu juga bisa memainkan orkestrasi terkait dengan penegakan hukum dan keamanan lingkungan dan dalam pikiran itu dengan baik. Itu sebetulnya gambaran yang terpenting. Nanti sebentar kita akan bahas apa tujuan-tujuan paling mendasar dari peraturan Presiden Nomor 7 ini, karena ke depan Indonesia juga akan menghadapi berbagai macam ancaman, keamanan, terorisme, ekstremisme, dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo adalah untuk melaksanakan peraturan, perundang-undangan yang ditetapkan di atasnya. Sehingga kewajiban kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia lewat Kompas TV pagi ini. Ada Pari Dwan Habib, ada Mas Wawan, dan seluruh masyarakat. Sehingga kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang penting bagi kepentingan bangsa dan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, kalau begitu nanti saya akan kembali lagi kepada seperti apa nanti pelaksanaan dari beberapa keputusan yang turunan dari peraturan ini. Saya ke Pawan-Pawan, sebenarnya peran masyarakat yang diharapkan itu seperti apa dan dengan adanya peraturan ini diharapkan akan meningkat seperti apa peran masyarakat dalam terlibat entah itu melaporkan ataupun dalam bentuk lain aksi-aksi ekstremisme terutama yang juga melibatkan kekerasan, Pak Pawan. Ya, terima kasih. Kita ingin ada tegah dini dan deteksi dini dan lapor cepat. Ya, lapor kalau terlambat juga sudah kemana-mana itu kan. Dan ini perlu pelatihan. Dan pelatihan nanti akan melibatkan stakeholder dari masyarakat sendiri ada juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh, juga para pemuda, pelajar termasuk juga guru-guru di situ nanti masyarakat diajak untuk terlibat di sini karena apa? Karena tadi seperti dibilang Pak Ali bahwa rasio dari jumlah abad keamanan dengan yang diamankan ini belum dibanding. tanpa partisipasi secara aktif memang dirasa masih kurang. Oleh karenanya dengan adanya pelibatan masyarakat yang langsung melihat direct dari tempat kejadian dia bisa langsung melakukan langkah-langkah pengamanan pada tahap awal sehingga ini tidak menjadi meluas dan melibat. khususnya kalau terjadi galdak penggalangan mendadak gerakan-gerakan galdak yang juga berbau-bau pada religi tercentu itu atau sara itu bisa cepat merembet dan cepat menyebar yang akhirnya menjadikan situasi riot. Oleh karenanya yang hal-hal seperti ini tetap perlu ada suatu upaya dari pencegahan secara terukur di mana masyarakat akan dibekali ilmunya tanpa harus ada pelanggaran HAM dan tentu saja prosedur tetap nanti polisi tetap sebagai garda depan di masalah kantipmas termasuk babin kantipmas itu di di pedesaan itu mereka akan menjadi garda depan dan ini juga tokoh-tokoh dari tadi tokoh ada tokoh masyarakat tokoh agama serta juga pemangku kepentingan lainnya termasuk guru dan juga para pemuda ini diharapkan juga mereka menjadi sinergi tidak masing-masing jalan sendiri nah dengan proses pelatihan itu nanti diharapkan semua ada satu kesepahaman dan kalau sudah paham sehingga mekanismenya yang ditempuh pun juga menjadi sama dan ini semua perlu satu evaluasi dan pembinaan secara menyeluruh kalau dari dari sisi barang intelijen apakah ini berarti seperti mengajak juga masyarakat untuk terlatih dan memahami kalau ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan di area mereka untuk melaporkan dan ini akan menjadi materi intelijen begitu bagi aparat yang akan mengambil tindakan begitu sederhana ya Pak Oan ya sederhananya materi-materi ini masalah keamanan tentu juga menyangkut masalah keintilijen artinya deteksi dini dan cegah dini itu kan menyangkut materi intelijen karena apa kita bisa paham atau tahu atau bisa bertindak sebelum itu meluas sebelum itu menjadi sebuah proses yang menggelinding menjadi bola salju karena kalau sudah menyangkut masalah ekstremisme ini biasanya memicu ada satu perlawanan yang akhirnya membawa-bawa religi tertentu atau sahara yang akhirnya justru dampaknya kalau sudah ada yang korban satu dendamnya ini berkepanjangan dan itu nanti ada aksi balas-membalas kalau sudah demikian maka konsep deteksi dini dan cegah dini menjadi terpong terpotong oleh sebuah yang sudah terlantur membesar sesuatu lebih baik dipadamkan dari api kecil sebelum api itu membesar demikian air kalau sudah menjadi air bahkan jadi kebocoran kecil sudah bisa kita antisipasi sehingga ini semua bisa muncul kesadaran masyarakat dimana di dalam dirinya ada perasaan-perasaan untuk simpati empati dan partisipasi nah ini partisasi publik ini bisa diwujudkan dalam perpres ini dan nanti secara bertahap dan secara berencana dalam rencana aksi nasional itu segera akan dijawantahkan baik mas Ridwan publik mungkin membacanya bisa berbeda-beda salah satu yang mungkin terbaca adalah wasai disuruh hadapan langsung head to head atau berhadapan langsung dengan kelompok ataupun beberapa orang yang memiliki paham ekstrim dan bahkan menggunakan kekerasan apakah ini cara baca yang benarkah atau seperti apa anda melihatnya terutama kalau kita ingin menargetkan bahwa paham-paham ekstrim yang mengarah ke kekerasan ini bisa ditekan di negeri kita ya mas Timoti kekhawatiran setelah saya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman yang di LSM ya misalnya teman-teman di Stara Institut mas Ismail Hassani kemudian teman-teman di Impartial di Kontras mereka ini kan sebenarnya kekhawatirannya karena belum ada sosialisasi yang menyeluruh dari penjuru yang membuat perpres ini setahu saya ini penjurunya awalnya sebelum di Tandangani Bapak Presiden itu ada di Deputi 3 BNPD bidang kerjasama nah barangkali ini salah satu masukan saja sebenarnya itu kan positif saja menangkap ini sebagai bentuk masalah nasional ya tadi sampaikan Bang Ali sampaikan Pak Wawan bahwa permasalahan terorispon tidak bisa dilakukan diantisipasi hanya oleh aparat keamanan yang terbatas perlu melibatkan masyarakat sipil tetapi kan yang jadi pertanyaan bagaimana prosesur pelibatannya nah ini yang belum disosialisasikan secara baik dalam hal ini oleh BNPT kepada teman-teman yang masih kritis di luar ya jadi saya kira ini perlu segera menjadi PR bagi pemerintah untuk mengajak mereka duduk bicara tentang rencana rencana aksi ini dan soal pemolisian masyarakat itu kan hanya satu dari dua ratusan lebih rencana aksi di perpres ini jadi tidak dalam serta-merta kemudian menganggap nanti ketua RW jadi polisi bayangan gak seperti itu tentu bukan seperti itu tetapi kemudian bisa memahami bahwa ada misalnya gerakan-gerakan atau orang-orang yang beraktifitas secara mencurigakan di wilayahnya maka ada prosedur nanti ada hotline pengaduan nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Bintas tempat sehingga kemudian yang menangani tetap aparat keamanan bukan kemudian warga diadu dengan warga tadi teaser di awal ada komentar Bang Nasir Gamil dari PKS ini seolah-olah kemudian akan terjadi adu domba antar warga saya kira tidak begitu ya kan tidak bisa kemudian serta-merta juga nanti masyarakat menggerbek gitu gak bisa tetap harus melakukan prosedur pelaporan yang baik dengan aparat keamanan ya dan yang kedua tentu pendefinisian tentang ekstremisme ini harus segera dilakukan oleh pihak-pihak yang menyusun perpres ini ya jangan sampai nanti kemudian masyarakat ini salah paham apa sih yang disebut ekstremis ekstremisme bukan dalam bentuk pakaian ya dalam bentuk pakaian kita lihat Bang Ali Ngabali wah bisa disebut ekstremis beliau kan pakai itu gitu tapi kan gak begitu kita gak bisa memandang orang ekstremis itu pakai jenggotnya atau pakai surbarnya atau pakai gamis kan gak begitu tapi dari pola pemikirannya dari bagaimana mereka memandang Indonesia bagaimana mereka beraktifitasnya hari-hari itu yang saya kira nanti harus segera didefinisikan supaya kemudian masyarakat jadi jelas oh yang ekstrem itu maksudnya ini bukan penampilan fisik gitu jangan-jangan nanti kemudian mereka terjebak pada penampilan fisik oke nanti kita di bagian kedua nanti kita akan berbicara lebih jauh mengenai pendefinisian ekstremisme itu dan juga bagaimana agar ini jangan sampai justru menjadi sesuatu yang membingungkan masyarakat sehingga laporan yang diterima oleh aparat pun akhirnya tidak berguna juga karena masyarakat sendiri tidak terlalu paham seperti apa yang harus saya laporkan yang harus ditindak dan lain-lain serta itu tadi keterlibatan masyarakat mungkin Bang Ali boleh lebih menjelaskan mengenai polisi masyarakat itu tadi karena ada kekhawatiran bahkan tadi seperti digambarkan Mas Ridwan yang mengutip anggota DPR tadi Pak Nasir Jamil bahwa jangan sampai ada konflik di tengah masyarakat ini sendiri nah apakah memang ini bisa terjadi oleh polisi masyarakat yang berhadapan dengan kelompok-kelompok kekerasan tadi tapi kita akan bahas setelah jadah berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami dalam pembahasan ini di Saapan Indonesia Pagi di Saapan Indonesia Pagi di Saapan Indonesia Pagi